Jangan kan mau dikomparasi antara Quran dengan Bible, mau buat bertemu, Quran dengan Bible bisa terlalu tinggi, Quran dengan Quran terlalu tinggi Bible dengan sahih muslim saja kalau dipakai metode ahli hadis itu ke dalam perjanjian baru, 14 surat Paulus, pernahkah Paulus belajar kepada Yesus tidak satu pun pakar kristologi mengatakan bahwa Paulus pernah belajar langsung kepada Yesus, karena ketika Yesus masih ada Paulus tidak pernah berguru, karena dia bahkan musuh anti kristus, karena dia tidak mau belajar kepada Yesus, namanya Saul dia memusuhi Yesus setelah Yesus hilang menurut versi mereka barulah dia mengatakan tadi aku bertemu dengan Yesus dan dia sudah mengangkat aku menjadi Rasul Paulus setelah Nabi Isa hilang, baru dia mengaku belajar dia belajarnya di awang-awang, di alam gaib makanya kalau ada orang sekarang, kamu dapat hadis dari mana? dapat saya dari alam gaib dari Google dari Youtube Youtube tak masalah kita kenal orangnya kita baik kita belajar kita pahami jelas sanatnya siapa yang belajar ilmu menonton ilmu hanya untuk membodoh-bodohi orang bodoh dan hanya untuk menunjukkan diri hebat mendebat para ulama tak mendapatkan bau surga tapi tetap kepada guru dengan berguru itu orang akan merasa rendah hatinya guru kami dulu syekh kami dulu waktu di Darul Hadis Al-Hassaniyah syekh Fulan dulu ketika di Al-Azhar orang akan merasa dirinya rendah tak ada apa-apanya ketika dia berguru tapi kalau dia belajar langsung dia tak tahu disangkanya dialah yang paling hebat di atas dunia belum lagi kontrol tidak ada nah hadis subuh ini menyebutkan tentang bagaimana dunia ini dalam pandangan Nabi Muhammad s.a.w bapak ambil kertas bapak ibu guru yang kebetulan di lokal atau bapak pimpinan perusahaan atau bapak pimpinan kantor potong kertas bagi ke anak buah semua buat satu pertanyaan di wayport atau pakai infokus apa pendapat anda tentang dunia yang satu mengatakan dunia adalah panggung sandiwara dia kutip dari Ahmad Albar yang satu mengatakan dunia begitu kejam karena kebetulan dia sedang kacau balau yang satu mengatakan dunia begitu indahnya kebetulan baru pulang bulan madu yang satu mengatakan dunia begitu tidak adilnya karena kebetulannya sesuai dengan keadaan masing-masing pandangan orang terhadap dunia ini like and dislike kebetulan dia sedang senang dunia begitu indah kebetulan dia sedang kacau balau dunia ini begitu kejam maka satu-satunya pandangan yang paling benar adalah pandangan yang datang dari wahyu karena dia bukan mengikut hati dan perasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita lanjutkan kita ikuti selingan berikut ini mobil kajam BM 1828 QV lampunya hidup belum dimatikan baik kita lanjutkan nah apa pandangan Nabi berdasarkan wahyu Allah tentang dunia dunia ini sijnul mu'mini dunia dunia ini sijnu sijnu kalau kita buka dalam Al-Quran ada salah satu ucapan Nabi Yusuf yang diceritakan Allah apa kata Nabi Yusuf sijnu 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 penjara sijnu aku lebih suka penjara kata Nabi Yusuf alaih salam daripada aku di luar penjara penuh dengan godaan penuh dengan ditarik ini perempuan naksir Nabi Yusuf itu ganteng luar biasa saking gantengnya kata'na aydiyahunna perempuan-perempuan itu memotong tangan mereka mengiris begitu Nabi Yusuf lewat apa kata mereka ini bukan manusia ini malaikat belum ada foto model di Indonesia ini lagi yang sampai perempuan teriris-iris luka tak sadar belum ada seganteng-gantengnya orang Indonesia belum ada perempuan-perempuan ibu-ibu pembantu rumah tangga begitu melihat artis ganteng belum ada yang putus-putus tangannya gara-gara menengok Nabi Yusuf tapi begitu hebat penyatarikan dunia dia katakan as-sijinu penjara ahabu ilaya lebih aku sukai daripada godaan-godaan yang luar biasa nah Nabi mengatakan ad-dunya dunia itu si-sijinu penjara al-mu'min bagi orang yang beriman wa-jannatu dan dia surga jannah jannatu tawan surga wa-jannatul kafiri dan menjadi surga kenikmatan al-kafiri bagi orang-orang yang kafir ini hadis ini kalau dibaca selintas akan membuat orang Islam menjadi down orang Islam tidak berprestasi apatis makanya jangan baca hadis tanpa dipahami dengan pemahaman ulaman hadisnya ada dimana dalam sahih bukari baca syarahnya yang ditulis oleh al-imam al-hafiz ibn hazir al-asqalani dalam kitabnya berjudul fathul bari syarah sahih al-bukhan beda syarah sama tafsir pak ustaz kalau al-quran tafsir baca ayat dalam hati mereka ada penyakit penyakit apa buka tafsir yang paling tua ditulis oleh imam abu jafar ibn al-jarir al-tawari selalu disebut orang tafsir al-tawari karena yang menulisnya imam tawari dari tab ruspan maka kata imam tawari dijelaskannya menurut riwayat makna ma'radun penyakit artinya ribatun syakun ragu dalam hati mereka itu ada keraguan jadi orang-orang yang dalam hatinya ada ragu itu hatinya sedang berpenyakit oh itu maknanya saya sangka tadi penyakit liver rupanya penyakit ragu baca ayat tak faham maknanya buka tafsir ibn al-kazir namanya tafsir al-quranil azim tapi kebetulan yang menulisnya namanya ibn al-kazir kata orang tafsir ibn al-kazir mazhabnya syafi'i imam bin al-kazir itu mazhabnya syafi'i namanya imam abul fida ismail ibn al-kazir oh saya mau tafsir yang kontemporer yang kekinian zaman sekarang buka tafsir saya kutub nama tafsirnya filzila lil-quran maka nama penjelasan ayat itu tafsir tapi kalau hadis tidak disebut tafsir untuk menjelaskan begitulah kayanya perbendaharaan kosa kata dalam arab untuk kur'an tafsir namanya kalau untuk hadis syarah namanya makanya kita selalu membuat syarah hadis di malaysia dosen itu disebut pensyarah itu apa pensyarah artinya kerja dia syarah menjelaskan pensyarah orang yang menjelaskan suatu makna saya tadi tak jelas nih pak terus setelah jumpa pak dosen itu jelas berarti dosen itu pensyarah sekarang banyak mahasiswa saya makin jumpa bapak itu makin tak jelas karena dosen pensyarah jelas maknanya pensyarah syarah jelas pensyarah orang yang membantu mahasiswa itu jelas saya sampai sekarang orang tak tahu dosen itu apa artinya ustaz apa saya dosen dosen itu apa artinya apa dua set gajinya dua set ada lagi masyarakatnya itu adalah ditulis oleh ulama maghrib maroko imam besar namanya imam ibnu abdilbar nama kitabnya berapa tahun dia mempelajari kitab muatak malik itu 40 tahun 40 tahun dia kaji kitab muatak muatak dia syarah nama-nama periwayatnya dia jelaskan hadis-hadis yang katanya putus sanatnya dia sambungkan sebutnya dan yang katanya ini do'im ternyata sahih lalu dia buat kitab besar panjang berjirin-jirin 40 tahun yang 40 tahun itu sekarang dipres menjadi 2 SKS 16 tatap muka potong semester semester potong pertemuan pertama potong libur asap 3 hari tinggal 10 yang 10 itu pun kadang-kadang dosen lambat kadang-kadang mahasiswa lambat kadang-kadang sama-sama lambat apa yang didapatkan dari pelajarannya maka selalu saya pesankan ke mahasiswa di lokal ini pertemuan kita terakhir sebentar lagi kita akan uas ujian akhir semester jangan kalian cukupkan hanya disini ada halakoh talakki pengajian datang begitu juga pesan adik-adik yang mau ke mesir mau berangkat ke timur tengah merokok ke sudan jangan kalian cukupkan di lokal saja ada talakki halakoh di masjid datang masjid kita jadi sebagai pusat kembali kepada ajaran islam tidak hanya lokal lokal itu hanya untuk mendiskusi bermuzakara ijazah kita tak bisa melepaskan diri dari ijazah tapi mencukupkan ilmu hanya di lokal apalagi sekarang buka pula khusus lagi dulu orang belajar sekarang ada lagi lokal sabtu minggu lokal sabtu ahad sabtu lapan tetap muka ahad lapan tetap muka enam belas selesai bayar duduk sarjana bayar duduk sarjana kambing pun dikasih baju jas itu sarjana ini kacau bagaimana keiluan kita ke depan alhamdulillah apapun yang terjadi tafsir kita tetap fokus belajar hadis lanjut ustaz pakai kitab apa tak pernah saya tengok kitabnya pakai makanya di awal pengajian dengan baik-baik hadis yang akan kita kaji pada sebuah ini diambil dari kitab sa'id muslim hadis yang akan kita kaji pada sebuah ini diambil dari kitab musnad ahmad bin hambal hadis yang akan kita di awal itu sudah saya sebutkan supaya bagi yang mau mencari di buku dia bisa langsung merujuk ke referensi kitab induk aslinya kenapa ustaz tak pakai laptop laptop bin ah pakulu bin atin balalah bukan itu alasannya kita tak boleh hanya berceramah saja maka sekali-sekali kita mendengar ceramah asal-muasal asbabun nuzulnya kenapa saya tak mau pakai laptop ini saya menengok ustaz ceramah di tengoknya laptop itu dia pun membaca jamaah itu tertidur dia asyik dengan kitab dia tak sadar orang sudah tak pergi ke alam goib itu makanya kata syekh muhammad abdul syekh muhammad abdul meninggal tahun 1905 yang punya tafsir nama tafsirnya al-manar syekh muhammad abdul tak pernah menulis tafsir al-manar ada muridnya namanya Rashid Ridha dari surya syekh Rashid Ridha melihat syekh gurunya dicatatnya ditulis itulah beruntungnya syekh muhammad abdul kata dia kalau kamu mau membangkitkan semangat umat ini syekh muhammad abdul mengajar tafsir karena kata dia ketika seorang itu melihat dari rawat wajah cara bicara intonasi suara itu yang tidak didapatkan dari buku buku ya sesuai dengan yang membaca bacalah novel ayat-ayat cinta lain gambaran tokoh yang ada di situ antara si pembaca ini dengan pembaca ini sesuai dengan gambaran dia masing-masing tapi ketika melihat langsung melihat tafsir al-ma'rifah dokter Mustafa bagaimana bagaimana kaya bicara dia bagaimana syekh muhammad mutawalli as-sya'raw masya'allah ketika umurnya sampai 80 tahun membacakan tafsir beliau lahir 1911 meninggal 1998 di saat nafasnya sudah pendek sesak tapi kalau dia sudah duduk memegang menjelaskan tafsir tafsir as-sya'raw tulis di www.youtube.com sya'rawi enter bagaimana bangkit semangat kita di mana al-rahmad oh syekh muhammad mutawalli ahli imamul mufassirin induknya para ahli tafsir jadi bagi adik-adik atau bapak-bapak yang presentasi pakai infokus bagus tak salah tapi jangan sampai kehilangan sur sendiri maka kita kaji subuh ini hadis ini di mana pak ustaz dalam kitab sahih muslim kalau dalam sahih muslim apa nama syarahnya al-minhaj syarah sahih muslim ibnil hajjaj ditulis oleh imam al-nawawi as-sya'fi'i imam nawawi saking cintanya orang Indonesia dengan imam nawawi tak terhitung tak berapa orang nama orang nawawi di pekan baru coba bapak renung pikir baik-baik dari mulai SD SMP SMA kuliah sampai sekarang berapa orang nama kawan bapak nawawi tetangga nawawi siapa itu pak nawawi bahkan mungkin nama mertuanya pak nawawi yang sebut-sebut sering pausat adanya orang di belakang imam nawawi imam nawawi itu luar biasa amazing sampai-sampai kalau dihitung umurnya dengan bukunya tidak masuk akal bagaimana orang yang umurnya tak sampai setengah abad tapi kitabnya imam nawawi kata maulana shaykh alijum imam nawawi itu duduk sambil megang pena sama kertas duduk jatuh begitu bangun nulis tidurnya pas nulis jadi kalau ada jamaah ustaz banyak-banyak istirahat saya tengok ustaz belum ada apa-apanya dengan imam nawawi ustaz masih tidur di kasur lagi tidur di kasur imam nawawi tidurnya bertahun-tahun asal dia mengantuk bangun tulis orang sekarang begitu bangun langsung mahluk kita dengan imam nawawi imam nawawi dari damaskus surya mula-mula Allah menyelamatkan damaskus dari rizim basyar al-asal rahimah nah apa kata imam nawawi makna kata imam nawawi makna makna maknanya jadi enak jadi orang indonesia itu kenapa banyak sekali kata serapan dari bahasa serapan bukan sarapan sarapan itu yang sudah disiapkan oleh al-azhar syifah adik-adik maknahu maknanya kata dia makna hadis dunia sejunul mu'min itu apa maknanya annal mu'mina bahwa orang mu'min itu masjunul wa mamnu'un dia seperti orang yang terpenjara terbelunggu tertahan tercegah dari apa di dunia selama dia hidup di dunia ini minashahawad syahawad keinginan keinginan almuharramati wal makruhati yang diharamkan dan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama di dunia dia seolah-olah terpenjara saya tidak paham makna dunia ini seperti penjara Pak Ustaz balik dari sini jangan pulang ke rumah sehingga ke kapling sebentar di penjara tengok bagaimana keadaan di penjara orang tidak bisa tidur leluasa kenapa pagi sudah ada teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng saya ini bukan orang beriman yang terpenjara orang beriman yang terpenjara dia sudah bangun tadi jam 3 ada yang bangun jam 2 ada yang bangun jam 1 bahkan setelah itu dia terhajur dia tidur lagi ada yang bangun jam 4 lalu kemudian dia mesti bangun kenapa karena saya terpenjara siapa yang memenjara kamu tidak ada sipirnya tidak ada kepala penjaranya dipenjara oleh larangan suruhan suruh dan tegah tunjuk dan ajar itulah ajaran agama Islam makanya kata Imam An-Nawawi maknahu bahwa maknanya annal mu'mina orang beriman itu masjunun terpenjara wa memnu'un tercegah terbelenggu terlarang tapi dia tidak dalam keadaan tersiksa karena dia menikmati suruhan dan larangan itu loh suruhan dan larangan kok dinikmati karena yang menyuruh dan melarangnya adalah yang paling dia dicintai siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan yang Muhammad kalau kamu cinta kepada Allah ikuti aku betapa nikmatnya mengikuti suruh larang tunjuk ajar yang dicintai seorang perempuan sudah berumur 70 tahun memegang sapu tangan yang sudah lapuk dan lusuh dari warnanya terlihat ini sudah sapu tangan banyak sapu tangan baru ada di toko di mall kenapa yang itu juga dipegang kenapa dari tadi nenek megang sapu tangan ini saja inilah sapu tangan pemberian kakekmu 60 tahun yang lain mereka sudah jatuh cinta umur 10 tahun tak bisa kelepaskan yang dilihat itu apanya apakah sapu tangannya bukan bukan sapu tangannya tapi ada kenangan dibalik sapu tangan itu seorang diberi pena 1 2 3 3-3 nya diberi pena pena untuk kamu pena untuk kamu pena untuk kamu yang memberi siapa tuan raja diraja sahin sah lalu kemudian apa kata orang yang pertama apa pendapat kamu tentang pena ini masa raja cuma ngasih pena raja sehebat itu sekaya itu cuma ngasih pena banyak pena disana berjual saya lebih mampu lebih hebat lebih mahal lebih cantik daripada ini kata yang pertama kata yang kedua kamu gimana pendapatmu dapat pena dari tuan raja alhamdulillah dapat pena daripada tak ada sama sekali kamu orang yang ketiga yang kulihat bukan penanya tapi yang kulihat siapa yang memberi pena ini sehingga nanti dimana-mana aku akan kantongi ketika orang bertanya eh bagus penanya ini pemberian sang tuan raja kalau pemberian raja begitu penghormatan keagungan kemuliaannya apalagi yang menyuruh dan melarang ini siapa dia Allah subhanahu wa ta'ala bangga bapak ibu pagi ini bangun kamu bangun pagi ini kan hari libur hari senin selasa rabu kamis jumat kita sudah capek kantor pulang pergi kantor pulang pergi capek lembur kenapa inilah masanya kita balaskan sakit hati kita bangun kita jam 9 nanti tidak karena ada yang menyuruh saya untuk bangun pagi ini siapa dia dua yang paling saya cintai yang pertama Allah yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi jadi jangan katakan orang periman itu tersiksa sekali hidupnya seperti dalam penjara keadaan dia terlarang tercegah itu seolah-olah seperti orang yang berada dalam penjara tidurnya tak bisa lelap panjang karena sebentar-bentar dia akan bangun tahajud dia akan bangun witir sebentar dia bangun nanti tertidur dia sebentar dia akan bangun nanti solat duha nanti dia akan tertidur dia akan bangun solat zuhur sedangkan orang kafir dia seperti sedang berada dalam surga tidur tak terbangun bangun dia tak ada ibadah ibadahnya nanti libur hari ahad seminggu sekali makanya kalau ada orang islam malas solat carilah yang paling ringan ibadah yang seminggu sekali makannya bagaimana orang beriman lihatlah orang yang di penjara bagaimana makannya biasa saja makannya tidak mewah tak perlu beli bihan berarti makan orang yang lain mungkin kangkungnya kangkungnya kolnya segala macam dikasih air dikasih cabai kalau di rumah dia mewah bukan main di rumah takut ini pedas sakit kerut cabainya dibelah bijinya dibuang halus takut nanti kakit kena mak nanti takut kena usus buntu segala macam kalau di situ bagaimana mungkin sama tangkai tangkainya di blender ada larangan orang beriman ini boleh makan ini tak boleh ini tak boleh ini tak boleh innamal khamru khamar tak boleh wal-waisir judi tak boleh wal-ansab menyembeli binatang untuk berhala sajian-sajian tak boleh wal-azlam menguri nasib rijesun najis min amalis seitan perbuatan seitan fajitan ibu jawab tak boleh diharamkan bagi bangkai wal-damu darah wal-akmul khinzir babi binatang tercekik binatang tertanduk binatang terjepit binatang ada seekor singa diterkamnya seekor kijau lalu kemudian mati ada sisanya mau dimakan haram dunia sijinul mu'min orang beriman itu dibebani terlarang tercegah seakan-akan seolah-olah dia seperti di penjara jadi kalau ada orang mengaku muslim tapi semua dia bantai hantam kromo sikut sana sikut sini seruduk sana seruduk sini dia mengaku bebas kita hidup ini bebas tak ada ikatan-ikatan maka dia bukan orang beriman menurut nabi dunia dunia ini sijinul mu'min apakah dia hanya sekedar masjunun wa mamnu'un terbelenggu terlarang tercegah ditambah oleh imam an-nawawi dalam penjelasan hadisnya wa mukallafun bil amali syaqah dia dibebani dengan beban-beban yang berat ringan kok Pak Ustaz selama ini saya merasa ringan saja solat ta'ajud 13 rakaan dengan witi ringan saja Pak Ustaz solat ta'ajud 23 rakaan imamnya baca satu jus kok saya ringan kata Ustaz berat bagi para pemula berat ingat bapak ibu ucapan bapak ketua masjid raya waktu pertama kali membawa imam dari Palestina Suriah Turki Pak ini tahun ini kita akan bawa imam dari Suriah apal 30 jus nanti satu malam satu jus apa kata orang yang sudah merasa berat merasa solat ini berat satu jus satu jus ada jamaahnya nanti itu pertanyaannya ada jamaahnya nanti sudah berapa tahun bertahan satu jus satu malam jamaahnya bukan berkurang makin sikit malah makin banyak begitu juga dulu waktu 3 jus satu malam di masjid PMC masjid Al-Fatah rumah sakit PMC dimana solat di masjid PMC satu jus ada orang nanti disitu solat sampai malam terakhir saat hujan lebat macet total kebetulan malam itu saya tahu ini katanya tak akan ada penuh masjid PMC sampai malam terakhir penuh ibu-ibu sampai ke belakang hampir terus busur ikan-ikan mas yang ada di belakang saking penuh ternyata orang selalu memikir baju dia mengukur baju kawannya dengan baju dia tak bisa kita kalau mau belikan kawan baju ukur pakai baju dia jangan pakai ukuran kita pengurus masjid kalau berpikir dengan pikiran dia itu dipertahankannya Imam Kul-Kul-Kul-Kul Imam Tri-Kul tambah satu lagi Kul-Kul-Kul Berpikir dengan pikiran orang yang terpenjara orang-orang yang merasa dunia ini berat tapi bagi orang yang sudah menganggap kenikmatan luar biasa kata Imam An-Nawawi dia dibebani dengan apa amalnya berat ada kerja paksa di penjara bagi penjara-penjara di Amerika itu ada hukuman masuk penjara dengan kerja paksa selama 10 tahun berat bawa pahlu besar memukul itu bukit yang harus dipukul batu-batu besar dan kerja-kerja berat lainnya maka bagi orang beriman pada tahap awal merasa berat sholat sungguh berat makanya janji yang diberikan Nabi seandainya mereka tahu keutamaan solat isya' dan solat subuh mereka akan datang walaupun merangkak hadis yang kita sekajikan subuh ini tentang penjara harus al-mukarram ustad ustad somat bisa menemani kami ke LP hari selasa macam tahu ustad ini saya akan membahas tentang penjara diajakannya saya ke LP jadi bapak ibu kalau mau merenungkan makna hadis ini yang tak terjelaskan oleh ustad abul somat dengan kata-kata yang tak dapat diwakili oleh kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut tapi bisa ditangkap dengan mata telinga panca indera pendengaran ulang dari sini kebetulan hari libur besok hari libur senin hari libur 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 kemal mungkin tak ada salahnya untuk belanja memang ada keperluan libur ke tempat indah-indah air terjun sungai danau singkarak danau maninjau danau toba tak ada salahnya tapi libur ke penjara penting ambil kertas ambil penan apa makna dunia sejenul mu'min oh di rumah dengan kasur yang tebal dengan tempat tidur yang mewah tapi kemudian ketika di dalam penjara dengan tipis bukan dengan alas sapi setulah tipis plastik jadi suatu malam sedang makan pulang tau siah biasa dia jangan makan makan lagi makan di ikan bakat ketika sedang makan mau menyuap tadi datang tiba-tiba pak 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 pinggir 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 dia sedang makan saya tak KPC dia tak tahu saya ustad andai pun tahu disuruhnya juga pinggir 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 pinggirlah kami meminggir siapa yang mau datang rupanya datang mobil mewah besar mobilnya besar orangnya pun besar pejabat kita saya tetap tak jangan makan susun meja jadi panjang panjang ingat betul saya peristiwa kalau saya pejamkan mata terbayang saya orangnya pakaiannya tempatnya lampunya ikannya pun ingat saya ikan tak lama sesudah itu saya pun dimintalah tau siap ke LP jalan sampai saya ke dalam mata kepala saya sendiri menengok yang dulu mengusir saya waktu pas makan duduk di atas tidak beralas sama sekali bukan keramik semen kasar duduk pakai baju kaos astagfirullah tapi tak pula saya ini yang dulu musir saya dulu tidak mantang ustaz hanya sedang itu ya Allah subhanahu maka ketika kita melihat dunia orang beriman melawan nafsu sahawatnya ingin yang tobal ingin yang mewah ingin tidak nanti ini penjara kau tahan sahawat keinginan aku ingin pakai sutra sutra haram aku ingin pakai cincit emas pakai rantai emas pakai galang emas bagi laki-laki haram kenapa banyak betul haram ini Pak Ustaz mau makan binatang yang ini katanya enak ini Pak Ustaz haram tak boleh BPK haram saya mau pakai sutra katanya lembut haram dunia dunia ini penjara bagi orang yang beriman oleh sebab itu ketika orang beriman merasakan ini berat Nabi sudah sampaikan itu tapi pada tahap awalnya setelah lama dia nikmati ternyata kenikmatan yang luar biasa bagaimana awalnya orang minum kopi waktu dikasih oleh datuknya dulu bagaimana rasa kopi pahit tapi sekarang kalau tak ada kopi tak bisa Pak Ustaz sebelum mengajar di kampus ada dosen tolong beli satu belikan kan bapak kalau ini tak keluar sanat-sanat saya enggak saya sampai sekarang ada orang model begitu kalau itu masih lumayan yang parah tolong belikan macam-macam awalnya berat tapi setelah dia menikmati luar biasa sampailah kami perkampungan talang mama ini tadi ada dikatakan sebagian kawan kita berangkat tadi FS nya sudah masuk saya bilang berjalanlah jihad di jalan Allah menolong orang susah bagi yang tak mampu dia berikan dananya mentah sampai kami di sana begitu duduk diberikanlah daun sirih colekkan kapur potongkan gambir ambil pinang saya tengok oh begitu caranya ininya dioles habis itu dilipat bisa dimakan dia makan saya pun makan dia senyum saya pun mulai mau diludahkan malu dia ditelan kita telan juga dia menelannya enak kita menelannya kesan kenapa? karena kita baru pemula sedang dia sudah profesional enak Pak Ustaz enak enak bercampur semua di dalam ada rasa pedas ada rasa pedar ada rasa pahit ada rasa kelat ada tapi pepatah sudah mengatakan habis manis sepah dibuang jangan sepahnya pun telan sekali pemula kalau merasakan sirih saja begitu pahitnya apalagi merasakan nikmatnya solat sunat apalagi merasakan munajat apalagi merasakan solat ta'ajud apalagi merasakan manisnya doa apalagi merasakan pahitnya odots wandewan juz jadi ada orang-orang yang belum sampai kepada kenikmatan itu lalu dia katakan bingung saya nengok Pak Anu itu Pak kenapa suhu ke masjid suhur ke masjid asar ke masjid isa ke masjid heran saya nengok ibu Anu itu kenapa itikap kemarin sampai 10 malam anaknya ngantar ke masjid dia sudah merasakan kenikmatannya ente belum lagi merasakannya sehingga mengatakannya pahit mengatakannya kelat betul kata Nabi s.a.w apa kata Nabi halawatal iman halawah manis kenapa dikatakannya manis menurut orang pahit tapi orang yang sudah sampai merasakannya dia katakan manis tapi Nabi tetap mengatakan dunia ini dunia dunia penjara bagi orang beriman karena ada laran ada beban jangan pakai pakaian yang terlalu mewah jangan memakai sutra jangan memakai emas jangan makan ini jangan makan ini jangan makan yang menjijikan Pak Ustaz bagaimana hukumnya saya bekerja di perusahaan tiba-tiba harus membuatkan ini dananya segini tapi ditulis segini haram saya meletakkan uang saya satu miliar satu tahun dapat dapat bunganya begini haram banyak betul ini haram haram dunia sijunul mu'min dunia penjara bagi orang beriman idha mata kalau dia mati fa idha matu nah ini kita lanjurkan ucapan Imam Nawawi apa kata Imam Nawawi fa idha matu kalau dia mati istarahu istaraha yastarihu istirahan itu dari bahasa Arab istarahu ketika dia mati disitulah dia baru istarahu istirahat keluar dari penjara aneh bin ajaib yang melepasnya malah menangis meratap meraur menarik-narik kenapalah kau cepat mati bang kenapalah kamu nangis kenapa saya kasihan dia meninggal Pak Ustadz nanti dia dimakan cacing tanah yang kita tangis itu bukan dia karena dia baru saja keluar dari penjara yang kita tangisi itu mestinya adalah kita karena kita masih berada di dalam penjara masuk dalam penjara tiba-tiba ketemu kawan sedang datang bawa surat surat apa itu insya Allah aku sore ini bebas nangis kawannya yang ditangis itu apa bukan menangisi dia yang lepas engkau sudah lepas friend sore ini kau sudah balik ke rumah bro makan asam padeh yang ditangisi itu adalah kita makanya saya kalau menengok melawat jenazah sahabat kawan jamaah keluarga meninggal nangis Ustadz menangis saya apa yang Ustadz tangiskan engkau sudah bebas wahai saudaraku dari penjara ini sedangkan aku masih lagi di dalam menghadapi maksiat dosa dosa mata dosa telinga dosa hati dosa otak dosa pikiran subahat haram riba narkoba zina masih lagi berada di keliling kita kuat tidak kami menghadapi ini engkau sudah keluar dibuka penutup wajahnya senyum kenapa dia senyum kata Pak Ustadz mati itu sakit kata Ustadz mati itu seperti di tebas pedang di tempat sama beratus kali kenapa dia tersenyum dia baru saja fa'idha matu ketika dia mati istarahu istirah keluar dari penjara satu fenomena satu masalah satu pemandangan dipandang oleh dua orang melihat dengan satu tapi dalam pandangan yang berbeda mati semua orang mengatakan dia mati meninggal dunia semua orang mengatakan meninggal dunia tapi orang beriman memandangnya dengan pandangan yang berbeda orang yang tidak belajar orang yang tidak mengaji sedih dia karena melepas ini akan mati akan dimakan cacing tanah akan tidak akan lagi nanti tidak lagi ikut makan sama kami tempat tidurnya tinggal hartanya tinggal keluarganya tinggal orang beriman tidak melihat itu saudaraku ini sudah lepas sedangkan aku masih lagi terbelenggu dalam penjara yang panjang sampai kapan sampai malaikat datang dan sebelum malaikat Israel mencabut nyawa saat itu dia sudah dibisikkan Allah takhafu jangan kau tak kau bukan sedang di penjara kau akan keluar keluar penjara disini yang banyak beban itu disini yang banyak musibah itu disini yang banyak bencana itu tapi setelah ini kau akan lepas hai saudaraku jangan kau sedih disini kau sedih karena akan mengalami kematian anak kematian istri kematian suami disini kau sedih karena akan mengalami penyakit liver diabetes meletus jantung koroner asam urat disini kau sedih karena akan mengalami susah bencana tapi nanti setelah ini kau akan lepas fa'idha matu ketika dia mati istirahat istirahat, lepas orang beriman begitu sedangkan orang kafir wajannatul kafir ini sorganya orang kafir mau tidur, tidur sekuas-kuasnya, mau mabuk semabuk-mabuknya, mau zina zina, sezina-zinanya sampai kena penyakit HIV mati, setelah mati barulah dia masuk ke dalam penjara neraka jahannam khalidi nafiha abadah pak ustaz, kenapa orang kafir itu, kerjanya dosa zina-zina-zina, narkoba narkoba, 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 riba, riba kenapa hidupnya nyaman, enak adab, ayam, tenang ini surga bagi dia buka kitab fikir sunnah bab wakaf orang kafir kalau dia berwakaf, dia bangun masjid maka langsung dibalas Allah di dunia makanya jangan heran kalau mereka suka suka sedekah ke panti tanyalah kawan-kawan saudara kita yang ngurus panti banyak mereka ngasih banyak, kenapa? hoki lah, hoki karena kata dia setelah sedekah sama orang Islam itu makin bertambah rezeki kenapa? Allah langsung bayar cash di dunia karena ini surga baginya jadi pak ustaz orang kafir kalau dia bersedekah berbuat baik di dunia dibalas Allah langsung supaya apa? di akhirat tinggal masuk neraka neraka aja lagi neraka jahannam tempatnya saya kasihan sama dia pak ustaz dia baik sama kami bukan main kalau kasihan ajaklah dia mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad al rasulullah maka setelah itu selamatlah dia dari asal akhirat maka dunia pernah menjadi surga baginya dan akhirat pula akan menjadi surga baginya dua-duanya dia dapat bapak ibu yang dipilihkan Allah subhanahu wa ta'ala melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda tapi saya tidak ingin menjadikan hadis ini membuat kita menjadi apatis jangan bagi yang punya bisnis apapun namanya usaha jasa kebun karet kelapa sawit kos-kosan bisnis dagang ekspor-import terus tapi ingat ada larangan-larangan belenggu-belenggu riba haram suap haram sogo haram cutra haram emas haram lagi-lagi-lagi ada tunjuk ajak ada garis-garis rule of the game ada ART ada aturan-aturan boleh tak boleh boleh tak boleh layak tak layak haram makruh mubah sunat wajib sunat mu'akad sijinul mu'min penjara bagi orang beriman seorang ulama besar namanya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kalau disebut Al-Hafiz di tempat kita itu berarti orang hafal Quran Al-Hafiz hafal Quran tapi kalau dalam ilmu hadis disebut Al-Hafiz berarti dia hafal 300.000 hadis 300.000 hadis dalam kepalanya 300.000 hadis namanya siapa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari jabatannya Qadhi Qudat Qadhi Hakim Qudat Hakim Hakim Hakimnya para Hakim 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 Agung Hakim tinggi dengan pakaian yang mewah dengan kuda kendaraan yang mewah dia sedang berjalan di kota Khairul Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Ahli hadis Ahli fikih Mazhabnya syafi'i Orangnya cerdas Hapalannya banyak Jabatannya tinggi Hakim Agung Kota Khairul Sudang berjalan Datang orang Yahudi Datang orang Yahudi Jalan kaki Susah Miskin Melarat Menjumpai dia Imam Ibn Hajar Sedang di atas Yahudi di bawah Apa kata si Yahudi Hakim Agung Ya Saya pernah mendengar Hadis Nabi kalian Apa bunyinya Dunia itu penjara bagi orang beriman Surga bagi orang kapir Kenapa kamu beriman Naik kuda mewah Naik pakaian mewah Tapi surga Sedangkan aku orang kapir Kenapa susah Dia mau mengkritik hadis ini Dan dia mau menyinder Engkau ulama Katanya ulama itu kan harus zuhur Harus bersusah-susah Kenapa pakai kendaraan mewah Pakai pakaian mewah Sedangkan aku orang kapir Berarti Nabi mu bahawa Apa kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Menjawab dengan santai Dunia ini penjara bagiku Sedangkan surga bagiku Akhirat nanti adalah surga bagiku Dan penjara bagiku Hadis itu suha'i Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Dunia ini penjara bagiku Sedang di penjara saja Begini aku mewahnya Apa lagi di surga nanti Sedangkan engkau Sedangkan dunia ini surga bagiku Begini kau susahnya Apa lagi di akhirat nanti Mendengar itu langsung Dia bersyahadat Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah Mendengar satu hadis Orang Yahudi Yang mengkritik bersyahadat Kita sudah berapa hadis Kita kaji Bertambahkah iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ana Mudah-mudahan dengan mengaji Mengubah cara pandang Merubah pola pikir Mindset Mind otak Set Setting Bagaimana men-setting Yang selama ini Satu orang tokoh Indonesia Pahlawan Dan kita sebagai orang Sumatera Bilhusus Minangkawo Bangga dengan beliau Haji Agus Salim Orang yang cerdas Salah satu kenapa kita merdeka Banyak-banyak-banyak Tapi diantara yang berperan Diantaranya Haji Agus Salim Orang Belanda Tidak mahu melepas kita Karena gantulnya Orang kita bodoh Orang kita goblok Begitu Haji Agus Salim Dengan pakaian yang sederhana Dengan pecinya Disangka mereka ini Apa ini Bicara bahasa Inggris Okey Bahasa Belanda Okey Bahasa Arab Okey Layak sudah untuk merdeka Kata mereka Padahal cuma dia hanya yang bisa begitu Mengajar Haji Agus Salim itu Dosen di Amerika Bukan dosen di Indonesia Dosen di Amerika Saya beli satu bukunya Yang ditulis oleh orang Barat Kumpulan ceramah Haji Agus Salim Ketika menjadi dosen di Amerika Columbia University Bukan tanggung-tanggung Mengajar pakai bahasa Inggris Pakai bahasa Belanda Pakai bahasa Arab Mengalir saja di mulutnya Tinggal di sebuah rumah yang kecil WC-nya selalu tersumbat Kalau WC- itu tersumbat Istrinya orangnya penjiji Muntah-muntah Akhirnya gimana caranya Disuruhnya istrinya itu Buang air di satu tempat Dia yang membuang WC- itu Rumah itu kecil Maka karena rumah itu kecil Selalu di settingnya Robah Minggu ini Pekan ini Dibuat mejanya disini Tempat tidur disini Supaya jangan bosan Minggu depan Setting Di setting Dunia ini penjara Bagi dia ini penjara Karena dia anggap Akan ada Kenikmatan Di luar penjara Yang membuat kita Semangat hidup Di dunia ini apa Kenapa orang Islam Tak pernah putus asa Kenapa dia tidak putus asa Dengan rumah kecil Dengan WC- tersumbat itu Karena di luar penjara Ada kenikmatan Yang luar biasa Yang dijanjikan Allah Dan Haji Agus Sadim Sudah mendapatkan itu Dari mana Ustaz tahu Saya Husnuzan Yang membuat mereka Bertahan Yang membuat mereka Isti'olah Di dalam penjara Adalah Karena ada harapan Harapan Kalau aku keluar dari sini Aku akan berjumpa Dengan anakku Kalau aku keluar dari sini Aku akan tinggal Di rumahku yang mewah Kalau keluar dari sini Aku akan bisa makan enak Kalau keluar dari sini Itulah yang membuat mereka Tetap hidup di penjara Seandainya tidak ada harapan Itu dia sudah lama mati Dia ambil selendang Dia gantung diri Dia minum Baigon Dia minum racun Tikus Dia mati Kenapa mereka Tetap bertahan Karena ada Kenikmatan Yang luar biasa Menanti Di luar penjara Penjara ini Tak lama kita di sini Akan ada Kenikmatan Apa kata Allah Terima kasih Kenikmatan Juga ini Maka Subuh ini Kita sedang Diajarkan Nabi Dengan hadis yang singkat Dunia Penjara bagi orang beriman Dan surga Bagi orang kapir Itulah penjelasannya Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika itu Chef Sampai Menikmatan Tepuk 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 Kanem